Gubernur Jawa Barat, Mohamad Ritwan Kamil, akhirnya resmi masuk partai politik. Partai politik yang dipilih pria yang biasa akrab di sapa Kang Emil itu, tidak lain partai berlambang pohon beringin, yakni Partai Golkar. Masuknya Kang Emil ke Partai Golkar secara resmi diumumkan langsung di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu 18 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Ritwan Kamil menerima langsung KTA, Kartu Tanda Anggota Partai Golkar dari Ketua Umum Partai Golkar sendiri, Erlangga Hartarto. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Kang Emil juga dipakaikan langsung jaket kebesaran Partai Golkar berwarna kuning oleh Erlangga Hartarto. Sebelum resmi masuk Partai Golkar, Kang Emil sempat diisukan akan bergabung dengan PAN. Isu ini terdengar cukup santer sampai bulan Desember 2022 lalu. Menurut rumor, Kang Emil dirayu masuk PAN dengan iming-iming tiket Cawapres. Namun ternyata Kang Emil lebih memilih bergabung dengan Partai Golkar dibanding dengan PAN. Padahal di Pilgub Jawa Barat 2018 lalu, Kang Emil tidak diusung dan didukung oleh Partai Golkar. Saat Pilgub Jawa Barat 2018, Kang Emil diusung oleh P3, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Padahal jika melihat hal itu, pantasnya Kang Emil lebih masuk akal masuk Partai Nasdem misalnya. Sebab diakui atau tidak, Kang Emil jadi gomeruh Jawa Barat karena ada kontribusi Partai Nasdem juga. Akan tetapi Kang Emil tentu sudah memiliki pertimbangan dan kalkulasi tersendiri. Mengapa dirinya masuk Partai Golkar, tidak masuk partai politik lain seperti PAN atau Partai Nasdem? Menurut Kang Emil, ada empat alasan mengapa dirinya masuk Partai Golkar. Pertama, karena Partai Golkar sangat kuat sebagai simbol Partai Tengah, Partai Pancasialis, dan Partai yang terbuka. Kedua, karena Partai Golkar memiliki sejarah yang panjang. Dengan bahasa lain, Partai Golkar adalah partai politik yang mapan, bukan partai politik dadakan. Ketiga, karena Kang Emil cukup terkesan dengan sosok ketua umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Di mata Kang Emil, Erlangga merupakan sosok tokoh yang nyambung jika berdiskusi dengan dirinya mengenai masalah ekonomi dan lain-lain. Selain itu, Erlangga Hartarto di mata Kang Emil merupakan sosok tokoh yang humanis. Hal itu, Kang Emil simpulkan karena Erlangga datang lebih dari sekali menyampaikan simpati ketika dirinya mendapat musibah ketika putranya Eril meninggal. Keempat, karena Partai Golkar konsistem selalu fokus membangun kekaryaan dan progresif sampai hari ini. Hal itu, menurut Kang Emil sangat mirip dirinya yang selalu ingin membangun, membereskan yang semraut, meluruskan yang bengkok dengan ikhtiar-ikhtiar. Bergabungnya Kang Emil ke Partai Golkar sudah pasti akan mengubah peta kekuatan politik. Partai Golkar akan mendapat keuntungan yang cukup besar karena faktor Kang Emil. Hal itu dikarenakan, Kang Emil merupakan tokoh yang cukup dekat dengan kalangan milenial yang jumlahnya cukup besar. Kang Emil bisa menjadi magnet bagi kalangan milenial. Bisa jadi suara Partai Golkar akan naik signifikan di Jawa Barat. Hal ini akan sangat menguntungkan karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak dan terbesar se-Indonesia. Sedangkan bagi Kang Emil sendiri, dengan bergabungnya ke Partai Golkar sangat mungkin akan mendapat keuntungan pribadi. Apalagi kalau bukan urusan pilpres. Kang Emil sepertinya akan dimajukan sebagai cawapres KIB, Koalisi Indonesia Baru. Sebab dibandingkan dengan Erlangga Hartarto, elektabilitas Kang Emil masih lebih tinggi Kang Emil. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Wiwin Zeng yang disadur dari KompasZiana.com dengan judul Rituan Kamil akhirnya masuk Partai Golkar. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Tarisma, 90